Jadi ini Biotron ini jauh lebih baik ya daripada Bobo NPK Jadi ternyata yang lain baru membahas saya sudah membuktikannya sendiri ke media tanam saya Dan terbukti tanaman sangat subur sekali para sahabat ini semua Karena apa? Dengan mengaplikasikan Biotron media tanam kita menjadi sangat subur Yang dulunya tandis menjadi gembur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat ini semua dimanapun berada Semoga kita tetap dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kesehatan serta umur yang panjang dan selalu diberi rezeki yang melimpah Dan diberikan kesuksesan di dalam apa yang kita cita-citakan dan kita usahakan Oke para sahabat ini semua Dalam video kali ini channel pacar organik akan membahas apa yang ada di balik bak karet ini ya Para sahabat ini semua Jadi mari kita buka bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah ini ya para sahabat ini semua Jadi yang akan channel pacar organik bahas kali ini yaitu mengenai ini ya Jadi ternyata yang lain baru membahasnya Tapi saya sudah membuktikannya sendiri ke tanaman saya Yaitu mengenai Biotron ataupun Biotron ya Para sahabat ini semua yang sudah diaktifasi kemudian diaplikasikan ke tanaman kita Tapi kalau ini saya menyebutnya yaitu emas hitam ya Dari dunia pertanian ini saya sebut emas hitam ya Karena ini sangat ampuh sekali manfaatnya Bahkan ini jauh lebih ampuh daripada popo NPK Karena apa? NPK ketika kita aplikasikan ke lahan kita Itu semakin lama Lahan kita akan semakin tandus Bahkan NPK ketika diaplikasikan ke lahan yang tandus Dia tidak bisa terserap maksimal Akan tetapi Emas hitam ini ataupun Biotron Ataupun Biotron Ketika kita aplikasikan ke lahan kita Maka lahan kita yang dulunya tandus akan menjadi sebur Kemudian penyerapan unsur hara akan jauh lebih maksimal Maka itulah yang saya katakan Emas hitam ini lebih ampuh daripada popo NPK Para sahabat ini semua Kenapa bisa dikatakan lebih ampuh Ataupun lebih bagus daripada popo NPK Karena apa? Karena emas hitam ini ataupun Biotron Ini sudah saya aktifasi Dengan saya tambahkan yaitu Mikroorganisme yang saya ambil dari E4 Dan juga trikoderma Para sahabat dan itu semua Makanya Ketika kita berikan ke lahan kita Maka biochar ini akan aktif Mikroba-mikrobanya akan mampu mengurai bahan organik Yang ada di media tanam kita Yang sehingga nanti berubah menjadi nutrisi Yang siap terserap oleh tanaman kita Nah seperti itu ya Makanya Ini saya mengatakan lebih ampuh daripada NPK Tapi bukan hanya itu saja Jadi manfaat dari biochar ini Mampu mengubah lahan yang tandus Tanah yang keras menjadi Sangat gembur dan juga subur Nanti sahabat dan itu semua lihat sendiri Hasilnya ya Para sahabat dan itu semua Jadi memang di video kali ini Akan saya perlihatkan dulu hasilnya Ke sahabat dan itu semua Sekaligus Cara pengaplikasiannya Agar sahabat dan itu semua Tahu ataupun Percaya bahwa Saya sudah membuktikannya sendiri Walaupun Ini Sahabat dan itu yang lain Baru membahasnya Tapi saya sudah membuktikannya sendiri Dan ini adalah Bahan utamanya ya Ini yang masih mentah Belum saya aktifkan Dan ini Yang sudah saya aktifkan Nampak berbeda ya Para sahabat dan ini semua Nah makanya Para sahabat dan ini semua Nanti akan saya buatkan video selanjutnya Tentang cara pengaktifan Biochar ini Makanya para sahabat dan ini semua Jangan lupa untuk Menekan tombol like Subscribe Serta aktifkan loncengnya Biar tidak ketinggalan Ketika channel Bacor Organik membagikan Cara pengaktifan Biochar ini Nah oke Mari kita lihat Pembuktian dari hasil Pengaplikasian Biochar ini Dan cara pengaplikasiannya Nah para sahabat dan ini semua Untuk cara pengaplikasiannya Yaitu Kita campurkan ke dalam air Pengocoran ya Seperti biasanya Ketika kita melakukan pengocoran Yaitu kita tambahkan Biochar nya Ataupun Biotron yang Sudah aktif ya Para sahabat dan ini semua Nanti di video selanjutnya Akan saya Buatkan cara Pengaktifasiannya ya Karena ini sudah Saya buat Ternyata Banyak para sahabat dan ini semua Yang Belum tahu Bahkan masih ada Yang baru Membahasnya Tentang masalah Biotron ini Makanya Nanti di video selanjutnya Akan saya buatkan Dan untuk cara Pengaplikasiannya Yaitu Dengan cara Dicampurkan Ke dalam air ya Jadi ini adalah Air sebanyak 10 liter Kemudian Kita tambahkan Biotron nya ini Sebanyak 3 genggam ya Para sahabat dan ini semua Nah ini airnya Langsung berubah Menjadi warna hitam Satu Dua Kemudian Tiga Nah ini Untuk Biotron yang saya Buat ini Saya tambahkan Ataupun saya Aktifasi Dengan menggunakan EM4 Dan juga Tricoderma ya Para sahabat dan semua Sebenarnya Ini bisa Diisi dengan Semua nutrisi Seperti Nitrogen Pospor Dan juga Kalium Dan juga Nutrisi yang lain Sifatnya Dia Netral ya Para sahabat dan semua Jadi bisa Diisi dengan Semua nutrisi Yang silah Sebagai sahabat dan Yang penasaran Nanti Akan saya Buatkan video Cara Pengaktifasiannya Ataupun Pembuatannya Nah setelah Kita Campurkan Dengan 10 liter air 3 genggam 3 genggam Biotron ini Kita campurkan Kedalam 10 liter Air Nah selanjutnya Kita Kocorkan ya Ke media tanam Seperti ini Para sahabat dan semua Nah ini Langsung Meresap Kedalam air Dan nanti Akan membuka Pori-pori Dari tanah Kemudian Memperlancar Sirkulasi udara Dan juga Nanti Bahan aktifnya Yang kita Tambahkan Seperti Pupuk Pupuk Hayati Ataupun Pupuk Nitrogen Dan juga Pupuk yang lainnya Itu akan langsung Bereaksi Para sahabat dan semua Jadi ini Biotron ini Jauh lebih baik ya Daripada Pupuk NPK Kalau menurut saya Karena apa Karena Pupuk NPK Ketika kita Aplikasikan Pada lahan yang Tandus Itu Dia tidak akan Terserap maksimal Akan tetapi Biotron ini Apabila kita Aplikasikan ke Lahan yang Tandus Dia akan Berubah menjadi Lahan yang Sangat subur ya Para sahabat dan semua Nah ini Contohnya Seperti Media tanam saya Ini hasilnya Adalah tanah Lihat ya Para sahabat dan semua Nah Cuman Di tengahnya ini Setelah saya Aplikasikan Biotron Sahabat dan ini Bisa melihatnya Sendiri ya Nah ini Media tanam Menjadi sangat Hitam dan jaga Sangat syukur Para sahabat dan semua Dan tanamannya pun Nampak sangat Sehat sekali Nah ini ya Para sahabat dan semua Jadi cara Pengaplikasinya Kita kocorkan Seperti ini Nah terbukti sekali ya Para sahabat dan semua Ini media tanamnya Yang di bagian tengah ini Sangat hitam ya Nah ini adalah Menunjukkan Ciri-ciri Media tanam yang Subur nih Para sahabat dan semua Nah itu Berbeda dengan yang Di sampingnya ini Memang sengaja Di sampingnya ini Tidak saya berikan Tidak saya kocor Karena apa Media tanam ini Memang Saya rekayasa Agar supaya Ketika sekali Saya membuat Nah seperti ini Membuat bedengan itu Saya tidak membuatnya lagi Makanya saya biarkan Yang di sampingnya ini Ini keras Berupa Tanah liat ya Para sahabat dan semua Nanti kalau saya Kocorkan Takutnya nanti Ini akan Hancur ya Bedengannya yang Sudah rapi Seperti ini Nanti takutnya Hancur Makanya Saya biarkan Dan yang Saya berikan Biotronnya itu Yang di bagian tengah Ya Para sahabat dan semua Nah ini Lihat jelas kan Nampak perbedaannya Nah ini Kalau saya kocorkan Seperti ini Ini dia akan langsung Hancur nih Para sahabat dan semua Langsung Terurai dia Yang dulunya keras Langsung menjadi Lunak seperti ini Nah Nah kemudian Setelah saya Aplikasikan Biotron Ini Saya tutupi Dengan Musa organik Dari janjangan Sawit Janjang kosong Dari buah Sawit ya Para sahabat dan semua Nah Nanti Janjang sawit ini Dia akan Melindungi Mikroba Yang saya Tambahkan Dalam Biotron ini Karena Sangat sejuk Sekali Dan ini Videonya Sudah saya Buatkan Kemaren Video saya Yang terakhir Kemaren Saya upload Saya membahas Tentang Mulsa organik Dari janjang Kosong Ini ya Ataupun Dari tandan Kosong Dari buah Sawit Ini Silahkan Sahabat dan semua Cari Dan nanti Akan tahu Keterangan Ataupun Manfaat Dari Tandan Kosong Untuk Mulsa organik Oke Cukup Sekian Dulu Keterangan Dari Biotron Dari Channel Bazar Organik Jadi Ternyata Yang lain Baru Membahas Saya Sudah Membuktikannya Sendiri Ke Media Tanam Saya Dan terbukti Tanaman Sangat Sukur Sekali Para Sahabat Ini Semua Karena Apa Dengan Mengaplikasikan Biotron Media Tanam Kita Menjadi Sangat Sukur Yang Dulunya Tandus Menjadi Gembur Kemudian Sirkulasi Udara Menjadi Lancar Pada Media Tanam Dan Juga Mikroba Jauh Lebih Betah Jauh Lebih Nyaman Tinggal Di Media Tanam Kita Yang Sehingganya Nanti Akan Menindungi Tanaman Kita Dari Patogen Penyakit Oke Cukup Sekian Dulu Semoga Ilmunya Bermanfaat Dan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh